Buat saya sih salah satu kemampuan yang paling penting dalam hidup dan beradaptasi itu adalah kemampuan untuk komunikasi dan jualan. Karena sebagai contoh di PSBB ini, apa yang saya lihat adalah banyak sebetulnya kesempatan untuk kita berkolaborasi. Tapi pertanyaannya, tahu nggak berkolaborasi dengan siapa? Dan gimana cara untuk approach mereka? Sebagai contoh gini aja. Saya melihat banyak sekali peluang untuk kolaborasi. Terutama di belakangan-belakangan ini, kalau kita lihat banyak sekali orang yang bergerak di bidang politik, sekarang ini lagi banyak ngebantu UKM loh. Ya untuk tujuan apa saya nggak tahu. Yang pasti win-win. Yang pasti win-win. Sedangkan untuk para UKM, ada dan bisa banget sebetulnya mereka kontak kontak mereka, kontak para-para tokoh politik sebagai contohnya untuk minta dipromosiin. Atau mungkin untuk minta mentoring. Dan karena mereka juga membutuhkan itu, mereka akan bantu Anda. Tapi nggak banyak UKM yang bisa melihat itu. Sedangkan di WAWA Group, para tokoh politik tersebut sudah mulai banyak menggalang-galang UKM. Adalah beberapa yang saya tahu. Selain itu, kalau kita lihat juga mereka, para publik figur dan yang lain, sekarang banyak juga melakukan endorsement. Lewat mereka punya IG atau Instagram atau sosial media mereka. Dan banyak sekali kalau kita lihat, mereka juga banyak membuat channel-channel YouTube. Sebetulnya itu free loh. Tapi kenapa para UKM nggak melakukan kesempatan ini? Sedangkan kita sebetulnya ada masing-masing ada kepentingan ya. Dan sayang kalau nggak dipakai. Kita lihat juga banyak sekali bahwa selegram-selegram yang merasa bahwa eh kasihan loh UKM, kita mau bantuin endorse. Dan salah satunya ya, sebagai contoh saya sendiri, setiap kali saya ada siaran rutin di Sonora, dan saya selalu membawa salah satu UKM yang memang berhasil untuk menjadi sebuah contoh. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak ada yang reach out ke kita? Itu yang terkadang saya berpikir, kenapa ya? Dan kemampuan berkomunikasi dan nyali, itu adalah satu hal yang penting untuk kita lakukan di era pandemi ini untuk survive. Nyali itu simpelnya berani malu lah, berani nanya. Dalam arti kata gini, kita gedor 10 pintu, atau mungkin 100 pintu. Kalau satu pintu kebuka kan lumayan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita jarang yang berani gedor pintu? WA Group di mana-mana banyak sebetulnya. Join dong satu-satu. Kemudian ngobrol dong sama masing-masing UKM, siapa tahu bisa kolaborasi, siapa tahu bisa kerjasama. Karena banyak sekali sebenarnya UKM-UKM yang non-competing juga, yang bisa kerjasama bareng. Sebagai contoh simpel, kayak saya. Saya bisa bekerjasama dengan, contohnya akuntan. Bidang akuntan. Target marketnya sama, pembisnis, tapi kita non-competing. Kenapa UKM nggak bisa lakukan itu? Sebagai contoh, kalau Anda jualan bakmi, kerjasama sama pedagang gado-gado, atau pedagang makanan Indonesia yang lain. Target marketnya sama, tapi bisa saling kolaborasi untuk membuat konten. Itu adalah hal-hal yang sebetulnya harus bisa kita pikirkan. Atau kerjasama dengan fotografer yang kebetulan non-competing. Dan kita bisa saling mempromosikan, mempromosikan masing-masing bisnis. Tapi satu hal yang kita harus lakukan adalah, eh fokus gimana dulu kita survive. Ini buat saya ya. Gimana dulu kita harus survive? Gimana kita harus mencapai goal kita, sementara apa yang kita inginkan, dengan strategi yang seminimal mungkin. Tanpa mengeluarkan sumber daya yang besar. Karena sumber daya di era sekarang ini, terutama COVID, itu kita jangan buang-buang loh. Kita harus bener-bener coba simpan dan gunakan secara wisely. Karena kita nggak tahu ini badainya sampai kapan. Kita nggak tahu. Bisa bulan depan, bisa tahun depan, tapi tetap kita harus hidup, kita harus survive. Dan siapa yang bisa bertahan dengan sumber daya yang minimal ini, dengan sumber daya yang minimal, ini yang bakal dapat nanti menjadi hidup dan kuat. Dimulai dari kecil dulu deh, apapun itu, dimulai dari kecil dulu sehingga ketakutannya berkurang. Tetapi fokus terhadap mimpi Anda. Dimulai dari kecil, tapi jalannya harus cepat. Jangan dipikirin melulu. Karena ketika dipikirkan melulu, nggak bakal jalan-jalan. Dan percuma juga sih, kalau nggak dijalanin, karena dalam sesuatu bisnis, kita harus jalanin. Terima kasih telah menonton!